Biaya hidup ketika kita kuliah di Turki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaba arkadaşlar Welcome back to my youtube channel Aku udah gak upload video sekitar 2-3 minggu Dan ada beberapa temen-temen yang nanya Tentang kuliah di Turki Tentang biaya hidup di Turki Tentang biaya siswa yang bisa kita Masukin biar kita keterima Melalui jalur biaya siswa Tapi kali ini Eki baru bisa jawab Pertanyaan mengenai biaya hidup Ketika kita kuliah di Turki Yang pertama kali akan Eki bahas Mengenai pendidikan Biaya pendidikan ketika di kota kecil Maupun di kota besar Yang pertama akan Eki sering dijelaskan Yaitu mengenai biaya pendidikan Khususnya di biaya tomer Nah di Turki ini ada kota kecil Ada kota besar Jelas beda ketika kita memilih untuk kuliah di kota besar Dan di kota kecil biaya hidupnya juga Masti beda Biaya pendidikannya juga pasti beda Eki gambarkan dari salah satu tomer Tempat tomer yang ada di Ankara Dan tempat tomer yang ada di Avion Di Ankara Tomer Kita satu tingkat bisa bayar itu sekitar 2000 lira Bayangin 2000 lira untuk satu tingkat Sedangkan di kota Avion kita bisa dapet 5000 aja Untuk 5 tingkat Dan udah dapet buku per tingkatnya Jadi aku kira kalian bisa menggambarkan sendiri Wow bedanya jauh banget ya gitu Di Ankara sama di Avion Sangat berbeda Kemudian hal kedua yang ingin Eki bahas Mengenai biaya hidup Terutama harga rumah per bulannya Biaya listrik per bulannya seberapa Kemudian biaya air per bulannya seberapa Makanan seberapa Eki kira-kira ini aja buat kalian Gambaran kecilnya ketika kita hidup di kota kecil Dan kota besar Mengenai biaya hidup rumah Yang akan Eki bahas Pertama kali yaitu ketika kita tinggal di kota besar Di Sambul misalnya Rumah dengan dua kamar besar Kemudian satu ruangan Mungkin bisa buat ruang tamu Bisa buat makan-makan Buat tempat makan dan lain sebagainya Kemudian ada dapur Kemudian ada mesin cuci Ada kulkas dan lain sebagainya Mungkin kalau di Istanbul Kita bisa sekitar 2000 ke atas 2000 lira ke atas Tapi kalau kita di kota kecil Kita bisa dapet sekitar 1000 Atau ya paling gak sampai 2000 lah Tergantung kita milih-milihnya seperti apa Tapi rata-rata seperti yang Eki tinggali sekarang Rumahnya Eki tinggali sekarang itu per bulan Harganya 1200 lira dan dibagi Tiga orang Jadi per orang itu dapet 400 lira Jadi lebih murah banget Sangat amat murah Dan kita Untuk naik turun itu Makanya lift udah gak pake tangga lagi Kalau di Istanbul banyak yang masih pake tangga Di sini juga masih ada Tapi karena lingkungan kita Di lingkungan mahasiswa Jadi mungkin lebih dipermudah memakai lift Gak tau juga sih alasannya Tapi itu gambaran kecilnya Kemudian fasilitasnya Kita dapet fasilitas apa aja sih Ketika kita di rumah itu Ada dua macam rumah Yang bisa kita pilih Yaitu rumah yang udah ada isinya Dan rumah yang bener-bener masih kosong Gak ada apa-apanya Gak ada mesin cuci Gak ada kulkas Gak ada apa-apanya sama sekali Gak ada kasur Gak ada sofa Gak ada karpet Gak ada meja Dan lain sebagainya Tapi ada juga dan banyak juga rumah Yang sudah menyediakan kasur Kemudian Sudah menyediakan lemari Kemudian Kulkas Mesin cuci Dan Kamar mandi yang sudah siap pakai Gitu Siap pakai di sini maksudnya Kayak sofa-nya itu udah Udah beres gitu Dan Udah ada Pemanas airnya juga Gitu Jadi bisa digambarkan kan Ketika kita tinggal di kota kecil Maupun di kota besar Itu seperti apa Tadi di Istanbul 2.500 Mungkin Kita Baru dapat Dua ruangan Tapi kalau di sini Mungkin 2.500 Kita udah dapat rumah yang besar Entahlah gimana Kalau di Istanbul Dua kamar Dengan satu ruang tamu Itu mungkin Sekitar dua dibuka atas Tapi kalau Di kota Vion Kita bisa dapat Rumah Dengan dua kamar Kemudian Udah dapat Fasilitas semuanya Udah dapat satu ruangan Satu kamar mandi Dapur Musih cuci Kulkas Itu hanya Dengan harga Seribuan 1.200 1.500 Tapi aku sendiri Belum nemu sih Kayak yang 1.500 Mungkin ada Mesti ada Tapi yang Apa ya Yang masih Sturping Galdin Aku dan teman-teman aku Gak ada sih yang Sampai 1.500 Kemudian Yang akan Eki bahas selanjutnya Mengenai biaya makan Di sini ada beras 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 mungkin Kalau 5 kilo Sekitar 30 Ke atas harganya Bisa kita beli Per kilo Bisa juga Ada yang menyediakan Langsung Kalian beli Sekarung mungkin ada Tapi aku belum pernah Menemukan di sini Tapi katanya di kota lain Ada gitu Mungkin kalian bisa Mencari-cari sendiri Nantinya Kalau beras ya Mungkin Ya segitu Sekitar Kalau Sebelum Kemarin sebelum Inflasi itu 5 kilo Sekitar 30 liraan Sekarang Yang udah Inflasi 5 kilo Itu udah 30 ke atas Lebih mahal lagi Kemudian Untuk Sayur-sayuran Di sini ada Kayak terong Sayur-sayur Yang lain Itu ada Ada kok Itu juga Harganya Ya murah lah Aku kemarin Beli terong itu 3 lira Sama sayur 2 lira Jadi totalnya 5 lira Itu udah dapet banyak banget Seminggu aja Nggak habis Jadi bisa kalian Gambarkan bahwasanya Di Turki itu Kalau misalnya Makan juga Murah gitu Kecuali Kalau kalian Sukanya Jalan-jalan Atau makan ke cafe Beda lagi Karena di Indonesia Sama kayak gitu Kalau Ya di cafe Jelas harganya Lebih Mahal Daripada Kita buat sendiri Selanjutnya Yaitu Biaya listrik Kalau rumah aku sendiri Satu bulan Biaya listriknya Sekitar 30 lira Tapi berbeda Kadang Setiap rumah itu Beda-beda Kata Karena Kebutuhannya Juga beda Kalau rumah aku Udah dapet Heaternya itu Gratis Dari pemerintah Tapi kalau kita Maka Dual gas Bisa jadi Ya lebih mahal Gitu 2-3 kali lipatnya Per bulan Kemudian Biaya air Juga hampir sama Kayak biaya listrik Sekitar segituan Tergantung Sebenernya tergantung Pemakaian masing-masing Sih Kalau kalian Makaiannya terlalu banyak Mesti tagihannya Juga bakal banyak Gitu Tapi kalau kalian Makaian secukupnya Insya Allah Akan lebih murah Dan lebih terjangkau Jelasnya Pinter-pinternya Kita ngirit aja Kalau kita hidup disini Nah yang terakhir Yang akan Eki bahas Mengenai Biaya transportasi Disini ada yang namanya Dolmos Ada Banyak sih Transportasi Apalagi di kota-kota besar Ada metro Ada tramway Dan lain sebagainya Itu kalian bisa pakai Ada kartunya gitu loh Per kota Kota besar Kayak Istanbul Ankara Kemudian Izmir Itu Biar memudahkan Orang-orang Dalam Naik anggotanya Mereka menyediakan Kartu Gambarannya kayak Komputer lain Yang ada di Jakarta Seperti itu Cara Kita Untuk menaiki Transportasi Di kota-kota besar Tapi kalau yang di kota kecil Ada yang namanya Dolmos Dia mungkin Satu kali naik Itu harganya Sekitar 2,75 Lira Jadi kalau kalian Dari rumah Kemudian menuju kampus Itu harus Menggunakan Dolmos Setiap harinya Kalau dari rumah kalian Ke kampus Harus Pakai Dolmos Setiap harinya Berarti Dua kali kan Berangkat pulang Sehari 5,50 Lira Itu Terjangkau sih Buat mahasiswa Dan buat Standarnya Ketika kita tinggal Di luar negeri Itu sangat murah Jadi Jangan takut Buat kuliah Di luar negeri Jangan takut Buat kuliah Di Turki Terutama Karena Ketika kita kuliah Di Turki Itu Gak semahal Kayak kuliah Di Indonesia Bisa dibilang Karena Biaya Daftar ulang Aku sendiri Kemaren Sekitar 510 Lira Kalau dirukyahin Karena waktu itu Kursnya masih rendah Masih 800 Rupiah Satu lira Aku cuma ngeluarin Biaya 490an Untuk bayar Biaya daftar ulang Beda banget Kalau kita kuliah Di Indonesia Aku sempat Keterima di salah satu Kampus swasta Yang ada di Jakarta Itu Daftar ulang aja 6 juta Jadi kalian Jangan takut Untuk Mengambil Kuliah di Turki Karena Biayanya Gak semahal Yang kita pikirkan Dan biaya kuliahnya 90% Sudah subsidi Dari pemerintah Jadi kita tinggal Bayar 10% Untuk kampus Itu murah Mungkin itu aja Video dari Eki Kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman Semua Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Untuk Konten selanjutnya Yang Walaupun Eki Gak bisa langsung Balas Ataupun Eki Gak bisa langsung Jawab Pertanyaan dari kalian Setidaknya Kalian sudah Ikut Berpartisipasi Dalam Mendukung Eki Di channel ini Jazakumullah Khair Ahsanul Jazak Mohon maaf Apabila ada salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh